Halo, apa kabar? Sejumlah peristiwa dalam negeri dan mancanegara telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi CNN Indonesia Siang. Saya Iqbal Kurniadi. Tidak terasa peralatan Asian Games 2018 segera berakhir? Selain menonton pertandingan, jalan-jalan di kawasan stadion utama ini ternyata juga tidak kalah asik. Dengan tiket seharga Rp10.000 per orang saja, kita bisa merasakan serunya bermain di zona KK, Atung, dan Binbin yang punya keistimewaan masing-masing. Ruli Kurniawan akan berbagi keseruannya dengan Anda. Perhelatan akbar olahraga Asia 4 tahunan ini menjadi kenangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tidak hanya acara yang berjalan lancar, prestasi atlet Indonesia pun mendapat acungan jempol. Tak heran, meski tidak punya karciz menonton langsung pertandingan, banyak yang ingin ikut merasakan keseruannya langsung di Gelora Bung Karno dengan tiket festival. Datang ke stadion utama Gelora Bung Karno tidak melulu untuk nonton pertandingan, tetap banyak juga datang ke sini untuk menikmati hiburan-hiburan yang ditampilkan di sini. Karena ada tiga zona di sini sesuai dengan maskot di Asian Games 2018. Nah, kira-kira kayak apa keseruannya? Ini dia. Zona Pertama Sekilas permainan dengan bambu ini terlihat mudah, tapi... Menyerah di Enggrang, saatnya coba mainan yang lain, ya balap bakian. Keseruan yang ada di zona KK membuat banyak pengunjung atusias untuk berlama-lama di zona ini. Selain banyak permainan, zona ini juga menjadi bagian promosi positif kebudayaan Indonesia. Kita kan juga banyak pengunjung yang dari negara lain, ya supaya lebih menampilkan Indonesia seperti apa, rapihnya kita, sportifitas kita. Ya semuanya sih untuk supaya nggak memalukan Indonesia aja sih sebenarnya sama. Ya menurut saya acara ini oke sih, untuk Asian Games ini cukup. Bermain di Gelora Bung Karno belum selesai. Yuk, bermain ke tempat yang cukup berbeda, hanya melipir sedikit ke gerbang satu. Masuk dari G1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kita bisa menemukan sebuah booth di mana kita bisa berolahraga, namun dengan cara yang cukup unik dengan virtual reality. Nah, saya mau coba ini bermainan selam kebalan dari seorang keeper seperti Andri Tani yang berlagak di Timnas Indonesia di sekarang. Jadi ini rasanya kalau kita lagi tanding di stadionnya cukup besar dengan kapasitas penonton sampai 200 ribu orang ya. Berang lebih, berang lebih 200 ribu orang. Oke, jangan lupa banyak perasaan tidak terlihat. Sekarang saya mencoba VR Games dari cabang olahraga yang menyumbangkan dua medali emas di Asian Games kali ini. Badminton. Ternyata lebih susah daripada yang saya pikirin. Bahkan tadi setnya langsung kosong, langsung kalah dua set langsung. Saya mau coba. Apa yang kita panggil ini? Kita panggil ini Special Force VR. Special Force VR. Nah, mungkin ini juga pengalaman menjadi security atau guard atau polisi yang ngamanin bagaimana jalannya Asian Games ini ya. Permainan VR ketangkasan yang satu ini cukup spesial. Selain harus menembak, pemain juga akan dikejutkan getaran dari Vez bila diserang musuh. Seperti layaknya perlombaan, bermain virtual reality di Glorobong Karno juga dapat medali. Uniknya, medali dalam bentuk tiga dimensi, di mana wajah kita difoto dan ditampilkan di layak. Yeay, daun medali emas. Kayak Jojo kemarin ya. Puas bermain di zona KK dan virtual games, saatnya mengisi perut yang sudah keroncongan. Nah, kalau begini, berkunjung ke zona Atuk paling pas. Di zona ini, terdapat banyak but makanan. Zona Atuk mungkin zona yang paling saya suka, karena di sini banyak sekali stand kulinernya. Dan yang menarik menurut saya, ada Unity in Diverse Soto. Kenapa? Karena di but makanan ini, kita tahu ternyata Indonesia punya 78 jenis soto yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan, seru banget ya pastinya. Dan pastinya enak-enak semuanya. Saya mau coba salah satunya lihat di sini. Mulai dari soto betawi, soto banjar, hingga soto lamongan, bisa kita coba di sini. Beragam jenis soto ini memiliki kehasannya masing-masing. Ada yang berkuah bening, ada juga yang bersantan. Semangkuk soto hangat, nasi putih, emping, dan acar menjadi makan siang saya kali ini. Buat yang datang ke zona Atung, harus coba soto lamongan ayam yang ini. Rasanya otentik banget, original banget. Dan yang pastinya harus tambahin koyaknya lagi, biar rasa sotonya makin kentol dan makin. Soto nikmat sudah habis. Kita jalan-jalan lagi ke zona Binbin. Sampai di zona Binbin. Nah, zona yang satu ini terkenal dengan food truck-nya. Makan lagi, yuk. Ya, berhubung perut saya sudah kenyang, saya lihat-lihat aja ya. Nah, memang paling tidak ada 10 food truck yang ada di sini dan menjual bermacam kuliner. Mulai dari kuliner asli Indonesia, ada martabak, ada nasi goreng, mie goreng. Ada juga menu dari Timur Tengah seperti ada kebab, juga ada nasi kebulin, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau pengunjung yang datang ke zona Binbin ini, pasti akan disuguhkan beragam kuliner dengan tampilan yang cukup menarik kayak gini. Nah, ini dia toko yang paling dicari-cari aplik, kalau bukan toko souvenir oleh pala pengunjung di Asian Games. Dan, di depan pintunya sudah banyak yang antri, bahkan sudah ada yang duduk-duduk di sebelah sana. Kita kalau mau masuk ke dalam juga harus antri juga. Yuk, kita antri. Tidak sampai, ini adalah barisan yang paling ujung, dan tempatnya ada di depan sana. Bagaimana lama kamu menunggu di sini? Maksud saya, ini akan menjadi jalan yang sangat panjang di sini, kan? Ya, saya pikir saya sudah menunggu lebih dari 30 menit. Dan saya pikir saya harus menunggu lebih dari 1 jam. Banyak dari pengunjung datang ke zona Binbin karena ingin dapat kenangan-kenangan Asian Games, yakni souvenirnya. Beragam souvenir khas Asian Games ada di sini. Mulai dari kaos, kemeja, gantungan kunci, hingga boneka kakak, atuk, dan bin-bin bisa didapat di sini. Suvenir ini menjadi bahan koleksi dan tanda kita pernah datang langsung ke gelora Bung Karno untuk memeriahkan perhelatan akbar Asia 4 tahunan ini. Dalam sekejap semuanya habis ludus dibeli, ini menjadi penanda bagaimana tingginya animo dan antusiasme masyarakat untuk memiliki kenangan manis pada Asian Games 2018 kali ini. Tidak hanya dalam bentuk souvenir dan juga barang ini, namun juga kenangan-kenangan, baik dari mengikuti atau penonton pertandingan, dan juga mengikuti bagaimana keseruan yang ada di tiap zona yang ada di gelora Bung Karno ini. Pelikun Ewan, Jakarta.